assalamualaikum jumpa lagi di pakci channel di kawan siang ini saya ada di wilayah perandaan Pak nih Oh jadi Kalem ini dengan YouTube kondang cinta pak cinta kok maksudnya cinta tuh apanya ini berarti musim cinta bulan penuh cinta lo namanya bunga apa ini bunga cinta bunga cinta ini namanya kok ini baru ini iya Pak unik Pak ini iya ini dijual mahal ini Pak ya Oh mahal ini kalau di lewat itu online mahal ini Oh bisa Pak nanti diontankan ya iya kembang cinta ini jarang orang mempunyai kembang ini ini kalau malam mekar wajib kalau siang tidur dia dibalik jadi ngongkok iya mongkok itu kembangnya itu mongkok gini mantap mantap Iya banyak dicari nggak ada ini langkah sekali Pak ini langkah ini loh warnanya ini habis dihancolok ikupu ini ini pedih sama apa ya kuning hahaha merah kuning itu kuning unik Pak ini betul unik ini betul bagus ya bagus banget deh iya cuman cinta bunga cinta ini namanya ya ke kawan ini saya di wilayah jati kalen ya ini ada sebuah bunga yang unik Hai namanya bunga cintai mantap mantap oke boloh ini berada di hutan jati kalen ya jadi hutan ini terkenal dengan banyak celeng-celengnya itu sering memangsa tanaman warga ya jadi tanaman warga juga koper tukul takut muntup-muntup halah tuh keroyok karo rombongan celengku ya celeng itu metu sekalasin ya dan celengnya keluar dari alas sana ya dari alas sana celengnya itu kemudian makan tanaman warga petuk gedang itu serutuk gedang Hai diolip del del janteng ngus 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 petuk teloh teloh shri karo nadasi kok yu iso teloh itu di gerabak karo nadasi usok kacang barang kacang Iya dia kereker kasih gitu dua 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 tapi warga disini tuh tidak koper menanam apa tumbuh-tumbuhan itu ya matoknyanya ini kayu ngak mungkin celeng makan kayu yang dicari itu pasti tumbuh-tumbuhan yang dimakan jadi celengnya itu disana ya di dalam hutan sana ya sekitar jam 4 kalau mau maghrib itu celengnya keluar oh pakeh anak-anak itu gerutuk gerutuk gitu ya mencari makanan apa yang ada di depan langsung digarap keretak-keretak ngus-ngus-ngus lembut satu kedok itu gak ada satu jam lembut bolo pokoknya celengnya itu gak tepak belas gak bolo kalau petani oke bolo yuk ini saya mau lanjut lokasi dulu oke kawan kita akan menuju sebuah situs yang infonya itu ada penunggunya ya infonya oh ini ada batas wilayah ya mantap loh oke kita akan melewati semak-semak lebat sekali ya ini kita melewati semak-semak yang lebat infonya ada sebuah gua dengan gua itu ada penunggunya suku bunyan atau apa ya saya belum tahu ada penampakan putih-putih siapa itu kita masuk ke suketan ini ada di wilayah jati kalen nganjukin ini di kebun oke cukup lupa cipet sekali lagi putih-putih jati-jati yuk 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 itu yang di depan itu sepertinya kok hitam yang lonjong hitam kita coba untuk naik jadi warga sering mendengar suara teriakan jeritan seolah-olah ada orang orang yang meminta tolong dari dalam batu ini jadi kita penasaran kita lihat langsung ke lokasinya ini batunya sangat besar kita juga sering digunakan untuk acara pertapaan atau ritual ini banyak orang lewat ini sepertinya ada orang yang karena karena apa warga sini kan penasaran dengan suara yang bersumber dari batu ini suara jeritan itu pengisahan dari batu seolah-olah zaman tak tolong mungkin ada orang yang di zaman apa zaman dulu mungkin dikutuk menjadi batu atau masuk ke dalam alam gaib terus nggak bisa keluar gitu ini jalannya satu-satu jalan-jalan satu-satu jalannya banyak ini ulawis obos aduh ya buah sawas-sawas awas ya Oh ya banyak kelengnya di sini ini lusa-lusa mungkin celeng yang layu sudah mulai merinding lagu kalau tidak ada kawan yang takut sekali untungnya banyak kawan bisa tidak takut ini lebat sekali ya daunnya ini ini dimana ini dimana-mana dimasuk warga ada yang menangis ada yang teriak atau memang dia melakukan ritual ya seperti anak-anak bocah ya betul-betul sekali memang iya kan penunggu sini mungkin mungkin ada yang mau dianggap ini sakral dianggap ini sakral tempat keramat tapi bocah ini ngapain rayu-rayu jawab nggak jawab coba mengkurang ke depan lagi mungkin apa kurang ke depan lagi mungkin gak kedengaran yang apa kita ke depan lagi dianggap dianggap ngamuk aman ya aman ya aku takutin bayu-rayu-rayu eh apa cari ini ngomong-ngomong ini rumahku jangan kesini oh ini rumahku jangan kesini ini rumahku kan ini bukan rumah ini kan bayu-rayu-rayu kesurupan ini kesurupan kayak kesurupan atau penunggu gak dia-dia kerasukan atau sedang gunya penunggunya penunggunya terus mungkin ini orang kan atau atau memang gini di dunia gaibnya ini mungkin rumah ini mungkin rumah megah atau istana mungkin terus dia mungkin melihatnya rumah gitu kan berarti anak bocah ya bayu-rayu-rayu kalimat ini rumah saya jangan kesini ini dia menganggap ini rumahnya ini batu ini 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 pasti anak ini kerasukan ada yang bisa ngaji gak kita tangkap kita rugiah atau gimana ya rayu-rayu-rayu satu perta satu jawaban yang sama merasa terganggu atau memang kerasukan atau gimana ya dia menganggap ini rumahnya eh eh coba coba lantunin kalimat-kalimat ada ada yang bisa baca kursi atau apa yang hai eh jenang usah po lo melayu Terima kasih telah menonton.